Operasi Satuan Tugas Madagoraya dalam upaya mengejar anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT POSO akan selesai untuk tahap keempat di tahun 2021 pada akhir Desember. Di mana pasukan gabungan TNI dan Polri hingga kini masih mengejar sisa mereka yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Karena itu, seperti diungkapkan Wakil Kepala Satuan Tugas Operasi Madagoraya, Ajun Komisaris Besar Polisi Bronto Budiono di Palu pada 7 Desember, operasi kemungkinan besar akan terus diperpanjang pada tahun 2022 hingga sisa kelompok MIT POSO tertangkap atau menyerahkan diri. Saat ini Satgas Madagoraya Tengah memfokuskan kerja dalam bidang sosialisasi dan imbauan kepada seluruh warga yang ada di wilayah operasi. Agar mereka tidak terpapar paham radikalisme atau membantu suplai makanan maupun lainnya kepada MIT POSO. Begitu setelahnya, apabila operasi keempat di BIO TURIS POSO tersebut didapat, maka operasi selanjutnya pasti ada pasca pengajaran DPO selesai. Hingga saat ini, masih tersisa 4 orang anggota MIT POSO yang masuk dalam DPO, yaitu Askar alias Jahit alias Pak Guru, Nae alias Galuh alias Muklas, Suhardin alias Hasan Pranata, dan Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang. Mereka di tengah rai masih berkeliaran di Pegunungan POSO, Sigi, dan Parigi Motong. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ranggamu Sabar, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!